Polisi memastikan motor gede atau Moge yang terlibat kecelakaan dan menewaskan pasangan suami istri di Probolinggo ternyata bodong. Dari rekaman CCTV dan olah TKP diketahui Moge yang dikendarai korban Dr. Abdul Aziz dan istrinya melaju dalam kecepatan tinggi. Moge tersebut melaju di jalur berlawanan hingga menabrak minibus. Dari olah TKP ulang, polisi juga menemukan jika plat nomor kedaraan bermotor milik korban tidak terdaftar. Bahkan nomor rangka dan nomor mesin juga tidak teridentifikasi di elektronik registrasi alias bodong. Tidak terdaftar termasuk juga hasil pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin juga tidak terdiktifikasi. Sebelumnya pada akhir pekan lalu, rombongan pengendara motor gede Harli Davidson mengalami keselakaan di jalan raya. Pantra Desa Banjarsari menyebabkan dua orang yang merupakan sepasang suami istri tewas di lokasi. Selain motor korban, kecelakaan juga melibatkan sejumlah kendaraan. Polisi masih menyelidiki peristiwa ini. Polisi masih menyelidiki peristiwa ini.